Pemirsa seorang wanita cantik yang berprofesi muncikari prostitusi online di Borgol Polisi karena diduga telah menjual temannya sendiri. Pelaku dekat menjual temannya dengan harga 500 ribu rupiah di salah satu penginapan di kota Palembang. ER, wanita muda berparas cantik ini diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Polrestables Palembang karena diduga terlibat dalam praktek prostitusi online. ER yang bertindak sebagai muncikari ini menawarkan anak di bawah umur dengan tarif sebesar 500 ribu rupiah untuk sekali kencan melalui aplikasi MiChat. ER kemudian diringkus setelah polisi melakukan penyamaran sebagai pemesan jasa prostitusi. Setelah menemui kesepakatan, polisi yang menyamar bertemu ER di salah satu penginapan Jalan Sudirman, Palembang. ER lantas menyediakan layanan seks anak di bawah umur dan diringkus polisi. ER mengaku hanya membantu temannya untuk dicarikan teman kencan karena tidak memiliki ponsel. ER menyatakan mendapat bagian 100 ribu rupiah dari hasil kencan temannya tersebut yang masih berusia di bawah umur. Kasat Reskrim Polrestables Palembang AKBP Nur Yono menyatakan, masih memeriksa ER untuk mengungkap adanya korban lain dalam kasus prostitusi online. Orang tersangka sebagai mucikari yang memperjualkan orang kepada lelaki hidung belang, diawali dengan media sosial, setting di media sosial, kemudian uki darat, bertemu, dan terjadilah transaksi. Atas perbuatannya ER terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, AI News melaporkan.